Di depan sini aja nih, di pohon ini saya melihat ada sosok nenek-nenek tua. Saya Ratnalisti, kami saat ini berada di Danau Cipondoh, Tangerang. Dan di sini konon kabarnya dijaga oleh seekor siluman buaya putih. Dan juga seekor ular bermahkota. Itu adalah mitos yang sering sekali kita dengar. Namun ada satu cerita yang jarang diungkap. Yaitu di sini ada seekor ikan mas raksasa. Ada cerita bahwa seorang pemancing pernah memancing ikan dan mendapatkan seekor ikan raksasa yang berwarna putih. Betul begitu ya Pak Nima? Iya. Nah setelah pulang, si pemancing ini mendapatkan mimpi bahwa dia disuruh mengembalikan ikan raksasa itu ke situ Cipondoh dan tidak boleh memancing lagi. Karena pemancing menganggap bahwa ini hanya segedar mimpi lalu dia datang lagi ke situ Cipondoh lalu mancing lagi tanpa mempedulikan mimpi itu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pemancing itu tewas. Dan kejadiannya nyata. Sebelum kita menelisik lebih jauh, Panglima Langit akan memantau dan menerawang. Dan nanti apa ya Pak di sini? Oke, ya memang di sepanjang jalan ini juga saya lihat sangat angker ya. Di depan sini aja nih di pohon ini saya melihat ada sosok nenek-nenek tua. Yang bertongkat, itu selalu berdiri di sini. Dan saya melihat juga di sepanjang jalan ini kayak banyak anak kecil yang berada larian ya. Oke, Panglima sebelum kita menelisik lebih jauh, kita akan mengingatkan kepada pemirsa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat mata langit. Memang metode di sini ya yang saya dengar dan saya tahu di sini ya itu buaya putih, ular sama ikan emas. Seorang pemancing dapat ikan emas. Terusnya dia dibawa pulang sama dia. Terus dia taruh, terus dia diimpikan, diimpikan, terusnya dia datang lagi. Diimpikan itu dia nggak boleh suruh mancing lagi, ternyata dia mancing lagi. Dia dapat tewas. Hari itu juga. Sering, sering kecelakaian sering. Beberapa korban ya itu yang dipinta kebanyakan kepala. Motor semua. Pasti kepalanya pecah. Sekitar radius di sini ya, yang dulu saya ceritain sama saya. Sobat mata langit, kita saat ini berada di salah satu sudut dari sip tujepondok. Walaupun tengah malam, di sekitar sini banyak sekali pemancing yang mencari ikan ya Pak Limah. Ya. Nanti Pak Limah Langit akan melakukan proses menurunkan saksi, karena tempat ini menurut beliau adalah tempat yang salah sepatu ini. Pak Limah nanti akan memanggil sosok siluman ikan raksasa. Yang pernah datang ke mimpi seorang pemancing, dan ketika pemancing itu datang, sekali lagi untuk pemancing, tiba-tiba dia terwasa. Siapakah sosok itu nanti? Kita akan sama-sama menyaksikan ya. Namun sebelumnya, saya akan memanggil seorang indigo untuk menyampaikan tembialikan di sekitar sip tujepondok. Ayo Putri, silahkan masuk. Ini adalah Putri, dia adalah indigo. Yang dari tadi sudah merasa didekati oleh sosok-sosok akal yang ada di situ kodoknya. Nanti Putri juga akan sekaligus menjadi mediator ya Pak Limah. Nah, sebelum jadi mediator, Putri, sampaikan apa yang kamu lihat di sini. Yang di lihat di sini itu banyak ya, kalau dari anak-anak tadi, itu ada nenek-nenek. Pakai baju, buka warna kayak kalau dibilang coklat susu, enggak, tapi dia agak cerah gitu. Tapi bukannya agak krem gitu. Terus, mau bilang cewek, itu pakai baju merah aneh. Merah aneh, tapi kayaknya dia juga posa gitu. Terus, kayaknya diperkosal lima- lima- lima. Di sini, kalau yang dikuncerno memang dikosong-kosong. Ini mobilas, ya? Oh, ini mobilas. Kalau di sini tuh memang banyak. Terus, yang saya lihat kalau jasadnya dibuang di sini, itu ya? Terus, terus kalau di sini, di sini, kayaknya kalau dikuncerno memang langsung. Tapi kalau buaya putih itu di... Bagaimana kalau jauh ya? Kalau yang saya lihat, berlihatnya tadi adalah harus nyaman. Kalau buaya putih itu memang dikosong. Nah, terus kalau yang dikosongnya itu tadi, melihat yang putihnya panjang, tangannya panjang, badannya kekecil, tapi ini panjang. Itu kalau untuk yang saya lihat. Tapi kalau untuk ikan, dalam perlihatan-perlihatan. Ya, nanti nanti saya akan memanggil pemanikan yang mengguni di danau ini. Kita akan melakukan modernisasi melalui tenaganya menteri. Kita akan mengupas dan melisik. Apat cerita terbalik. Apat cerita terbalik kematian seorang pemancing yang pernah mendapatkan ikan yang sangat besar di sini. Dan kita akan coba mengupas apakah benar. Ya kan, ikan itu yang ada dalam ikan ini. Almakum yang sudah meninggal dan dia dilarang untuk memancing kembali di sini. Nanti itu dilanggar. Sebelum minimisasi, saya mau panglima mengkonfirmasi yang di Putri Redi. Emang banyak sekali ya sosok yang ada di sini? Ya, benar sekali. Memang dari depan saat tadi itu ada nenek-nenek, ada anak kecil yang di belan raya. Itu di sini benar. Tadi juga Putri bilang, ada yang memang tangan yang panjang, kakinya panjang, badannya kecil, kakinya panjang. Memang sejenis termasuk selumat juga ya. Setelah juga. Habis itu yang tadi Putri bilang, memang luar-luar berada di sini. Itu juga benar. Jadi memang komomi disini sangat banyak sekali. Menurut saya seperti ini. Baik, kita sekarang minimisasi. Boleh ngomongin? Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGERvelandanunkan. Ya ampun, proszę sup, Airbus wabarakatuh. Emang di sini selesak di hangganan. Sesetengkel. Sai, Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa? Rini? Apa-apa? Apakah benar ini? Mau di dalam? Bagaimana sih? Saya? Saya punya kekuan yang di perposa Saya dikeluang di sini Di rumah di perposa dan di rumah Bagaimana jasat mau di bawah sini? Iya Itu ada pemancing Kalau nggak katanya Kalau itu mendapatkan ikan besar itu Kamu tahu nggak serta itu? Tahu Kamu serta itu Yang katanya jadi ikan sampai tinggal Tahu Dan saya berdampingan dengan buaya putih itu Oh Jasat kamu itu dekat dengan buaya putih itu? Iya Saya mau pulang Kamu Kamu Mau dibantu Dikirim doa? Iya Saya mau Nanti biar kita doain ya Akan kirim Al-Fatihah biar Sempurna Iya Tidak Saya mau pulang Saatnya Tidak Sampai Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!